Hai, selamat datang di Kaktus Channel. Di video kali ini, aku bakalan mau bahas mengenai cerita novel Musoku Tensei. Dan karena video ini nantinya bakalan mengandung spoiler, buat kalian yang nonton anime ataupun belum baca novelnya, maka peringatan spoiler. Dan untuk kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe terlebih dahulu. Supaya channel ini nantinya punya semangat buat upload video-video terbaru. Oke, tidak usah lama-lama, kita mulai saja videonya. 3, 2, 1 Cerita kita mulai di saat Rudeus menemui Uskup Agung untuk yang kedua kalinya. Mendengar permintaan Rudeus, Uskup Agung lalu bertanya tentang keuntungan apa yang dia dapatkan jika dia membantu Rudeus. Menanggap itu, klip sempat keberatan dengan perkataan kakeknya itu, karena masalah kali ini tidak berkaitan dengan konflik antar fraksi sama sekali. Jadi tidak akan bijak jika Uskup Agung malah melakukan tawar-menawar dengan Rudeus. Mendengar itu, Uskup Agung lalu mengatakan bahwa masalah ini memang masalah yang hanya terjadi antara keluarga Latria dengan Rudeus. Tetapi, jika Uskup Agung sampai ikut campur sebagai perantara, maka keluarga Latria pasti akan bersedia mendengarkan perkataan mereka. Tetapi, hal itu nantinya akan membuat keluarga Grimoir juga terlibat dalam permasalahan mereka. Rudeus paham dengan maksud Uskup Agung, dan dia lalu bertanya tentang apa yang Uskup Agung inginkan darinya. Mendengar itu, Uskup Agung pun tersenyum, dan dia mengatakan bahwa keluarga Latria nampaknya telah menyanyikan kekuatan dari Rudeus. Padahal, kepala keluarga Latria seharusnya adalah orang yang mampu untuk mengumpulkan informasi mengenai kekuatan Rudeus. Akan tetapi, mereka saat ini malah membuang potensi itu betul saja. Rudeus belum pernah bertemu dengan kakeknya itu. Tetapi, tindakan keluarga Latria selama ini mungkin adalah keputusan dari Gleir sendiri. Dan lalu mengenai negosiasi mereka sebelumnya, Uskup Agung malah balik bertanya ke Rudeus tentang keuntungan apa yang bisa Rudeus berikan kepadanya. Yang mana hal itu dijawab oleh Rudeus bahwa dia bisa menculim iku kerajaan, yang merupakan pemimpin tertinggi dari fraksi antirasibis. Dan juga, jika diizinkan, Rudeus bisa saja membumi-hanguskan kota dan membakar habis setiap hutan yang berada di wilayah ini. Mendengar itu, Cliff pun langsung menentang Rudeus. Tidak hanya penculikan adalah tindakan kejahatan, namun tindakan Rudeus itu akan benar-benar menghancurkan keluarga Latria, yang tak lain adalah keluarga dari Zenit. Bahkan, jiwa Rudeus saat ini seolah-olah ditutupi oleh api hamarah. Perkataan Cliff memanglah benar, karena Rudeus saat ini benar-benar merasakan dendam terhadap kelakuan dari Claire. Dan baru kali ini, Rudeus merasakan perasaan amarah yang begitu besar. Bahkan, ketika Eris dan Roxy terluka dulu, Rudeus masih bisa mengendalikan emosinya. Karena, Rudeus berpikir bahwa dia harus menghormati perjuangan yang telah mereka lakukan, jika sampai terjadi sesuatu kepada mereka. Tetapi, dalam kasus Zenit, Zenit tidaklah sekuat Eris dan Roxy. Karena, Zenit saat ini masih mengalami cacat mental. Jadi, Zenit tidak akan bisa memberikan perlawanan kepada siapapun yang melakukan sesuatu kepadanya. Yang mana, hal itulah yang membuat Rudeus menjadi sangat marah. Melihat kemarahan Rudeus, Cliff kemudian mencoba untuk menenangkannya, dengan mengatakan bahwa semua ini mungkin hanyalah sebuah kesalahan pahaman saja. Dan, Rudeus masih belum terlambat untuk menyelesaikan masalah ini dengan cara yang damai. Yang mana, hal itu ditanggapi oleh Rudeus bahwa perkataan Cliff mungkinlah benar. Rudeus dan Claire tidak akan bisa akur. Tetapi, jika mereka menggunakan orang ketiga sebagai penengah, mungkin hal itu bisa menyelesaikan masalah ini. Namun, sayangnya, uskup agung dan Cliff tidak akan cocok untuk melakukan itu. Karena, jika uskup agung yang menjadi penengah, maka keluar keletria pasti akan menuntut banyak hal. Mengingat, uskup agung saat ini memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Sementara, untuk Cliff, Cliff tidak bisa melakukan itu karena dia masih belum memiliki posisi yang cukup tinggi. Jadi, Claire pasti tidak akan menghiraukannya. Yang kemudian hanya tinggal menyisakan satu orang saja yang cocok sebagai penengah, yaitu Terese. Setelah memikirkan itu, Rudeus pun kemudian memutuskan untuk berkonsultasi terlebih dahulu kepada Terese. Dan, Rudeus kemudian meminta maaf karena telah merencanakan sebuah penculikan. Menangkapi Rudeus, uskup agungannya tersenyum lembut dan mengatakan bahwa dia yakin Terese bisa memberikan solusi untuk masalah Rudeus. Mengingat, Terese adalah kesehatria Ordo Kuil yang paling bijak. Dan kemudian, keesokan harinya, Rudis kemudian mencoba untuk bertemu dengan Terese. Menurut uskup agung, Terese akan selalu mendampingi Miko selama sepanjang tahun. Jadi, karena itulah satu-satunya kesempatan Rudis untuk bertemu dengan Terese adalah ketika Miko menghabiskan waktu di halaman gereja. Miko adalah orang yang penting, yang mana tentu saja dia akan selalu diawasi oleh para penjaganya. Jadi, untuk menghilangkan kecurigaan orang-orang, Rudis selalu berjalan-jalan mengelilingi halaman gereja setiap hari. Dan dia juga bertindak seperti pengawal klip, yang mana dengan melakukan itu, Rudis bisa menghilangkan kecurigaan orang-orang karena Rudis selalu berada di halaman gereja. Bahkan, Rudis juga membawa peralatan melukis supaya dia bisa berada di halaman gereja tanpa dicurigai. Dan lalu, setelah menunggu sekian lama, akhirnya sah Miko telah muncul juga. Dan dia nampaknya langsung mendatangi Rudis karena ingin menagih janji mengenai cerita Eris. Melihat Miko dan Rudis bersama, para pengawalnya masih terlihat curiga dengan Rudius. Tetapi, Rudis tidak memperdulikan itu lagi, dan dia terus menceritakan cerita mengenai Eris kepada Miko. Dan kemudian, setelah selesai bercerita, Rudis selalu berkonsultasi kepada Terese mengenai kejadian penculikan Zenith. Menangkat itu, Terese kemudian mengatakan bahwa dia akan pergi untuk menemui Claire. Dan dia juga tidak akan membiarkan Zenith menikah dengan pria yang tidak dikenalnya. Sebenarnya, Terese juga tidak begitu yakin apakah ibunya itu mau mendengarkannya. Tetapi, jika hal itu sampai terjadi, Terese pasti akan berbicara kepada ayahnya. Kemudian, beberapa hari sudah berlalu semenjak pertemuan Rudius dengan Terese. Namun, sampai saat ini Zenith Masula belum ditemukan. Menurut laporan Gizu, sampai saat ini tidak ada gerakan yang mencurigakan dari kediaman Lataria. Yang mana ada kemungkinan bahwa Zenith nampaknya dikurung di tempat lain. Sementara, untuk tugas Aisyah, Aisyah sudah membeli kantor yang akan digunakan sebagai cabang dari PT Rudo. Dan lalu, setelah menyiapkan alat komunikasi sihir dan teleportasi di ruang bawah tanah, Rudius kemudian mulai menghubungi Orsted. Dan Rudius lalu melaporkan kejadian yang sedang terjadi saat ini. Selain itu, Rudius juga memberitahukan tentang pertemuannya dengan Miko. Yang mana, Miko itu memiliki kekuatan yang bisa membaca pikiran orang. Sampai saat ini, Rudius tidak mengetahui namanya. Karena, berdasarkan penyelidikan Rudius, nampaknya nama asli Miko itu telah dibuang setelah dia diadopsi oleh gereja. Dan selama ini, kekuatan Miko itu dimanfaatkan untuk kepentingan gereja saja. Tugas utama Miko adalah menginturgasi seseorang di dalam pengadilan. Dan dengan kekuatannya, dia akan mengungkapkan kejahatan siapapun hanya dengan melihat mata pelakunya saja. Maman Miko sangatlah hebat. Bahkan, Raja juga sudah mengakui dari keipatan Miko itu. Namun, sayangnya Miko itu berada di fraksi kardinal yang merupakan fraksi lawan dari Uskup Agung. Setelah mengetahui ini, awalnya Rudius berharap bahwa Miko itu juga bisa memiliki kekuatan memanipulasi pikiran seseorang. Karena Siko itu memiliki kekuatan itu juga, Rudius bisa memintanya untuk menyembuhkan Zenit. Tetapi, menurut Orsted, kemampuan Miko hanya sebatas melihat pikiran orang saja. Meskipun kecewa, namun Rudius masih ingin memintanya untuk menganalisa isi pikiran Zenit. Mengingat, Rudius belum pernah berkomunikasi dengan Zenit semenjak dia diditipkan kepada keluarga Boreas. Namun, dalam kondisi saat ini, Rudius tidak akan bisa meminta bantuan dari Miko. Karena, kekuatan Miko hanya bisa digunakan jika sudah mendapatkan izin dari fraksi kardinal saja. Rudius mungkin sudah menjadi cukup dekat dengan Miko. Namun, itu bukan berarti Rudius bisa meminta bantuannya begitu saja. Dan lalu, meskipun kekuatan Miko ini sangat berguna, berdasarkan perulangan yang sudah dilalui oleh Orsted, Miko ini selalu meninggal di usia yang muda. Dengan kata lain, dengan umur yang pendek itu, akan menjadi cukup mustahil bagi Hitogami untuk menjadikan Miko ini sebagai bidaknya. Dan lalu, mengenai informasi keluarga Latteria, Zenit ternyata memiliki tiga saudara, yaitu Edgar, Therese, dan Anise. Edgar dan Anise saat ini tinggal di luar kota. Sementara, kesibukan dari Therese dan ayahnya membuat mereka menjadi jarang untuk pulang ke rumah. Yang mana, hanya menyisakan Claire yang tinggal dan mengatur semua hal yang berada di kediaman Latteria. Selain itu, Rudius juga sempat bertanya mengenai informasi Claire kepada Orsted. Namun, menurut Orsted, Claire hanyalah wanita biasa yang bisa ditemui dimanapun. Dan lalu, di dalam obrolan mereka, Orsted juga memberitahukan informasi mengenai mengapa kerajaan suci milis bisa terbagi menjadi dua fraksi. 300 tahun yang lalu, semua pemuka agama di kereja milis sepakat dengan tafsiran ayat tentang semua iblis harus dimusnahkan. Yang mana, hal itu kemudian membuat mereka menjadi menentang keberadaan iblis. Namun, tak lama setelah itu, ada seorang pendeta yang menafsirkan ayat lain. Yang mana, berisikan bahwa rahmat milis berlaku untuk semua ras yang berada di dunia ini. Dan lalu, semenjak munculnya tafsiran itu, kereja milis pun akhirnya terpecah menjadi kolongan pembela dan kolongan pemenci iblis. Kok mirip sama pecahnya agama di dunia nyata ya? Fraksi Uskup Agung adalah fraksi yang mengakui keberadaan iblis. Sementara, fraksi kardinal adalah fraksi yang menentang keberadaan iblis. Selain itu, ada juga pihak netral yang terdiri dari ordu kerajaan dan beberapa pendeta juga. 80 tahun yang lalu, fraksi katerdal telah mendominasi kota. Dan selama 50 tahun, mereka menyebabkan rasa-rasa lain manusia berada di dalam tekanan sosial. Dan bahkan telah terjadi banyak keributan dengan hutan agung. Namun, 30 tahun selanjutnya, fraksi yang membela rasa iblis mulai mendominasi dan berhasil mengakhiri konflik dengan rasa hewan. Dan lalu, dalam pembahasan terakhir, menurut Orsted, saat ini tidak ada orang penting yang berhubungan dengan Hitogami. Dan juga, tidak peduli sekuat apapun kerajaan suci milis, di masa depan, mereka juga tidak akan pernah berpihak kepada Laples. Dengan kata lain, kerajaan suci milis bukanlah penghalang bagi rencana Rudius dan Orsted. Kemudian, setelah beberapa hari berlalu, Terese memberitahu Rudius bahwa Claire memang benar adalah orang yang membawa Zenit. Saat Terese pulang ke rumah, Terese memaksa untuk berbicara dengan ibunya. Dan hasilnya, secara tidak langsung, Claire telah mengaku telah menyuruh anak buahnya untuk mengambil Zenit dari Jisoo. Dan lalu, meskipun Terese telah gagal mengorek informasi di mana Claire menyikap Zenit, Terese masih mencoba untuk membujuk ibunya itu, supaya mengembalikan Zenit kepada Rudius. Tetapi, ternyata Claire malah mengganti topik pembicaraan dengan menanyakan kapan Terese akan menikah. Yang mana, akhirnya percakapan Terese dan Claire berakhir dengan pertengkaran. Selain itu, Terese juga memberitahu Rudius untuk tidak khawatir, karena nampaknya Claire masih belum bisa menemukan pria untuk Zenit. Mengingat, Claire juga saat ini masih belum menemukan calon suami yang cocok untuk Terese. Menanggar itu, Rudius berpikir bahwa pendapat Terese cukuplah logis. Dan untuk langkah selanjutnya, Terese mengatakan bahwa dia akan meminta pendapat ayahnya dan bantuan dari saudara-saudaranya juga. Dan kemungkinan besar, jika itu ayah dan saudara laki-lakinya yang berbicara kepada Claire, Claire mungkin akan mendengarkan mereka. Dan lalu, setelah memberi informasi kepada Rudius, Terese kemudian kembali bekerja untuk mengawal Miko. Berkat pengaruh Eris, Miko bersedia meluangkan waktunya untuk menemui Rudius, supaya Terese bisa mengobrol dengan Rudius. Dan juga, tidak seperti sebelumnya, para pengawal Miko sekarang nampaknya tidak melihat Rudius dengan tatapan yang penuh kebencian lagi. Hal itu mungkin terjadi karena Rudius selalu bersekap ramah kepada Miko. Dan juga, bisa membuat Miko nampak ceria dengan cerita konyol Eris yang Rudius ceritakan. Sebenarnya, Rudius masih ingin para penjaga itu untuk tetap mewaswadainya. Karena, jika Rudius sekarang benar-benar ingin menculik Miko, maka hal itu akan menjadi sangat mudah. Rudius untuk saat ini masih menunggu perkembangan dari Terese. Tetapi, jika Terese sampai gagal, Rudius tidak akan segan untuk melakukan cara apapun demi merebut Zenit kembali. Entah itu menculik Miko atau menghancurkan keluarga Lateria, Rudius tidak peduli akan hal itu semua. Karena, prioritas utama Rudius saat ini adalah Zenit. Dan oleh karena itulah, selama mengobrol dengan Terese, Rudius tidak berani untuk menatap mata Miko secara langsung. Karena, meskipun rencana buruk milik Rudius belum tentu dilakukan, namun Rudius tidak ingin isi kepalanya diketahui oleh Miko. Selain itu, menculik Miko bukanlah sesuatu yang mustahil bagi Rudius. Karena, Rudius bisa saja meletakkan lingkaran siri teleportasi di atas tempat duduk Miko. Dan di saat Miko sudah diteleportasikan ke tempat yang Rudius inginkan, Rudius hanya perlu berakting untuk merasa kebingungan bersama para pengawal lain supaya dia tidak dicurigai. Dan mengingat siri teleportasi adalah siri yang tabuh, orang-orang pasti tidak akan mencurigainya. Namun, untuk saat ini, sebisa mungkin Rudius tidak ingin menggunakan cara itu. Karena, jika dia benar-benar menculik Miko, maka Terese pasti akan dalam masalah besar. Padahal, dia sudah berusaha keras untuk membantu Rudius. Dan lalu, 15 hari sudah berlalu semenjak Rudius tiba dimilis. Menurut informasi dari Aisha dan Gisu, nampaknya keluarga Lateria meminta penjahit untuk membuat pakaian pengantin. Dan mereka nampaknya juga secara sembunyi-sembunyi menghubungi pihak gereja. Dengan kata lain, Claire mungkin akan segera menikahkan Xeni. Meskipun hampir kehabisan waktu, Rudius masih mencoba untuk percaya kepada Terese. Karena, menurut kabar terbaru darinya, ayah dan saudara-saudaranya tidak setuju dengan keputusan Claire. Dan meskipun Claire saat ini menguasai rumah, tetapi dia masihlah bukan kepala keluarga. Jadi, jika seluruh anggota keluarga menentangnya, maka Claire tidak akan bisa berbuat apa-apa. Kemudian, setelah memikirkan itu, Rudius pun sekarang pergi ke halaman gereja untuk bertemu dengan Terese lagi. Tetapi, saat sampai di sana, Rudius merasa bahwa ada sesuatu yang aneh dari arah pintu masuk. Seolah-olah seperti ada orang yang berdiri di sana. Awalnya, Rudius mengira bahwa itu adalah para penjaga yang sedang berpatroli. Tetapi, tak lama setelah itu, Rudius melihat adanya sepasang jejak kaki yang mengarah di balik pohon. Melihat itu, Rudius pun mengaktifkan mata iblisnya. Dan untuk berjaga-jaga, Rudius juga mengalirkan mana ke tangan dan juga armor sir versi 2-nya. Kemudian, dengan waspada, Rudius mulai mendekati pohon sambil memanggil-manggil Terese. Tetapi, di saat Rudius berada di dekat pohon, mana yang dialirkan ke tangannya tiba-tiba menghilang. Menyadari ini, Rudius pun langsung mundur ke belakang. Namun, ternyata ada sebuah dinding penghalang transparan yang berada di belakang Rudius. Rudius pernah melihat jenis sihir penghalang ini sebelumnya. Yang mana, sihir ini akan menjebak seseorang menggunakan dinding transparan. Dan orang yang berada di dalamnya tidak akan bisa menggunakan mana. Dan lalu, tak lama setelah Rudius terjebak, tiba-tiba Terese yang sudah mengenakan armor lengkap beserta anggota Ordo Ksatria Kuil lainnya mulai muncul. Dan Terese mengatakan bahwa dia akan menangkap Rudius karena ada informasi bahwa Rudius datang untuk menculik Miko. Oke, sekian dulu untuk pembahasan di video kali ini. Pembahasan selanjutnya mungkin akan kita bahas di video selanjutnya. Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan juga like dan subscribe. Terima kasih sudah menonton dan goodbye. Bye.